Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara bermain game PS1 ya dengan tombol ini ya tombol analog karena kalau misalnya pakai tombol ini jujur agak kagok gitu ya kagok itu agak tanggung gitu tanggung tuh gimana ya ya kagok lah ya intinya dan kalau misalnya nggak pakai analog ini jujur kalau misalnya kayak Minecraft Bandicoat pakai ini ya itu kesel banget gitu pak ya dan untuk cara settingnya kalian cukup hold tombol ini ya kan tombol yang itu ya kan tombol PS nya disini kita akan ke setting di sini kita akan ke Open Official settings ya dan seni kita akan buka yang controller setting dari sini kita akan yang ini ya keении controller mungkin bukan sini kita akan sentrikin bukan sini bukanoh kayaknya bukan yang ini di sini kita akan ke setting lagi ya kan dan sini kita akan open official setting dan ini kita akan ke controller setting kini sini kita kan núrán button dan sini kalau misalnya kalian mau pakai yang standar ya silahkan, dan kalau misalnya kalian mau pake yang custom juga silahkan gitu, dan kalau misalnya kan ada beberapa game PS1 itu yang gak bisa pake analog gitu ya, karena dikeluarin sebelum DS1 atau DualShock 1 ya jadi kalian bisa ke custom saja, kalau misalnya kalian gak bisa pake analog, jadi analognya gak jalan dan yang ininya yang jalan di padnya gitu, dan disini kalian cukup ke sini aja ya, disini kita akan ke L ini ya kan, atau mungkin ya live analog lah ya, intinya disini kita akan pilih ya kan nah jadi kalian pilih, misalnya kalian kalau misalnya mau ke atas ya ke atas, yang ke ke bawah ya, ke bawah gitu ya intinya, dan ini adalah yang atas ya kan, ini yang atas, yang bawah ya, ini kok L bawah tuh atas juga ya, L bawah itu adalah yang ini ya, L bawah ya kan L kanan, eh itu L kiri ya, L kiri itu yang ini, dan L kanan itu yang ini ya, dan setelah itu kalian exit saja langsung dan setelah itu kalian udah bisa main, misalnya ini mundur gitu ya, mundur, atau mungkin ini juga jalan sih sebenarnya dan ini kita misalnya mundur, ini maju ya kan, ini kanan, ini kiri gitu ya contohnya, dan ya ya, kayaknya cukup segitu doang untuk tutorial dari keyboard mapping ini, sebenarnya gampang banget, kalian cukup kesini ya, dan sini kalian ke setting, dan sini kalian ke open official setting, dan sini kita akan ke controller setting ya, kita akan controller, dan kalian pilih aja yang custom jangan yang standar, tapi kalau misalnya kalian yang standar ya silahkan, kalau misalnya udah cocok sama kalian, tapi disini karena belum cocok, saya pakai yang custom, dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa nama saya Rida Drogabekasiat, dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.